Baik, kemudian ada permohonan dari Pak Tadung berkaitan dengan minta pemeriksaan pembuktian saksi dan ahli dikabung di tanggal satu ya. Tanggal satu yang mulia. Ya, tapi kami tadi sudah bicarakan di internal majelis sepertinya sulit dipenuhi nih Bapak, karena sangat banyak saksi yang sudah diajukan oleh pemohon nomor satu saja lebih dari 19, meskipun nanti kami akan minta supaya tetap konsisten di 19. Itu direkayasa dengan waktu yang dipakai bisa sudah satu harian penuh itu. Jadi sepertinya... Mohon izin yang mulia. Kami juga mengajukan hal yang sama yang mulia mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya. Tapi bersamaan pemeriksaannya, 01 dan 03. Dari pihak kami yang mulia. Oh, pihak maksudnya pengaji yang kedua? Iya. Kalau pihak nomor satu kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu. Betul yang mulia. Tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung dua waktu ini bisa kami gabung waktunya mereka dengan waktu kami jadi bisa panjang waktunya yang mulia. Iya, tapi enggak cukup waktunya satu hari itu. Menjadi dua hari jadinya yang mulia. Oh, mintanya digabung terus dua hari itu. Digabung terus yang mulia, iya. Digabung sampai selesai pemeriksaan. Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk perkara nomor satu, hari kedua untuk perkara nomor dua kan lebih. Karena kebetulan memang saksi dan juga ahlinya materi kita agak berkaitan yang mulia. Tapi kan untuk jumlah satu harinya mau dibagi dua begitu. Iya, jadi besoknya kita bagi dua lagi juga yang mulia. Sepertinya susah itu Pak. Kami tidak bisa penuhi karena akan mempersuat sistematikanya nanti pembagian isunya juga akan lebih mudah kalau berperkara saja. Baik yang mulia, kami sampaikan kebanyakan yang mulia. Lalu yang kedua yang mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangkannya dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya nanti kami bahas itu. Empat ya, empat menteri ya. Empat menteri yang mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Iya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi yang mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon satu. Tapi kalau Majelis Hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin, karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan Majelis. Dan untuk permintaan dari paslon satu, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan Bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu. Demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk Menteri Sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon perkenan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Nah satu lagi, yang mulia, dalam hal saksi fakta, dan dalam hal ahli, yang waktunya sudah ditentukan oleh Majelis, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi, dari Hakim Ketua, karena kalau juru bicara itu hanya dua yang mulia, itu kan akan sangat sulit untuk konsentrasi kepada semua saksi fakta, dan kepada semua ahli, yang jumlahnya juga cukup banyak. Kami mungkin ya, ada delapan ahli yang kami ingin ajukan. Saya tahu bahwa Ketua Majelis yang mulia sudah memberikan 19, dan itu terserah kepada kami berapa banyak ahli dan berapa banyak saksi fakta. Nah kami hanya berharap bahwa jubir yang kemarin disampaikan kepada kami oleh yang mulia, itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid, jadi yang lain juga bisa ikut melakukan, apa namanya, cross-examinasi pertanyaan kepada ahli maupun saksi fakta. Baik, berkaitan dengan juru bicara memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap dua orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir silahkan. Silahkan Pak. Jadi, yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan, hanya boleh ada dua penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dibisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin, tanggal 1 April 2024, giliran nomor satu, pemohon nomor satu untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor dua. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu, nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir, tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin, tanggal 1 April, pemohon nomor dua tidak hadir dulu. Jadi istirahat dulu. Sementara yang lain, tanpa kami panggil supaya hadir, karena ini sudah merupakan pemberitaan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor satu. Yang mulia, semuanya nanti akan menserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 0-1 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja, bahwa mengingat ini bukan pengajuan, perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa, di mana menurut kami adalah berlaku asas aktori in kubit probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya, maka dia berbuktiin daripada penggugat, pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pemerintah tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan. Pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu, ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan Bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua. Bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan. Sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan Bansos yang sampai Rp495 triliun. Ya, mungkin cukup Pak Mahjir. Nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartis ya, adversarial. Jadi, ketika mahkamah harus memanggil, membantu-memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi, harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli, nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi, mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat mustadhakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. yang perkara nomor 2 lebih banyak banyak buktinya dari bawah seluruh. Tadi kan disamakan, diulang lagi. Iya. Kemudian dari bawah seluruh ini yang buktinya ada yang nomor 2 ini bukti PK1 sampai dengan PK194 ya, Pak. Tadi agak miss soal pengesahannya. Nanti catatan-catatan nanti bisa dicek, Pak. karena banyak sekali ini ada 84 catatan. Jadi nanti di kamisahkan selebihnya yang tidak ada catatannya. Baik, saya kira sudah cukup semua. Mohon izin, Yang Mulia. Yang Mulia, pihak termohon. Apakah kami termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti, Yang Mulia. Masih. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada Yang Mulia, kami mohon pandangan atau pendapat hari Senin itu kebetulan tanggal 1 April kami mendapatkan dua undangan. Yang pertama adalah rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 lanjutan. Kemudian yang kedua adalah sidang DKPP juga lanjutan. mohon pandangan. Ya, di sini mungkin lebih penting, Pak. Baik, supaya kami juga tidak dianggap melanggar kode etik karena tidak mendatangi sidang. Ya, soal etik kami tidak ikut-ikut. Baik, untuk memberi kesempatan kepada pemohon satu menghadirkan saksi dan ahli, maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 08 waktu Indonesia Barat di tempat Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu para pihak supaya hadir kecuali pemohon nomor 2 karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.